Seorang pelukis asal Madiun Jawa Timur berkarya di tengah keterbatasan fisik. Ia melukis dengan mulut dan kakinya. Wow, ini luar biasa ya Tom ya. Nah, hasil karya lukisannya ini bahkan telah melanglang buana ke berbagai penjuru dunia. Semua orang berharap lahir dalam keadaan sempurna. Sayangnya, itu tak terwujud dalam diri Agus Yusuf. Pria asal Jawa Timur ini terlahir dengan kondisi tidak sempurna. Namun, ia menolak pasrah pada nasib. Pria yang akrab di Sapa Cak Agus ini mampu melahirkan karya-karya lukis yang luar biasa indah. Masalah melukis kita dengan mulut dan kaki, ternyata kita coba saling gantian, itu tidak ada gendala suatu pokok. Jadi kita pakai mulut, sekiranya kita sudah agak capek, kita pakai kaki. Kakek pakai sapun, capek lagi kita pakai mulut, selalu kita sampai finishing, dari start sampai finishing itu selalu bergantian. Jadi tidak ada gendala apapun. Pada tahun 1989, Agus Muda mendaftar menjadi murid di Association of Mouth and Foot Painting Artists, atau AMFPA, sebuah organisasi untuk para pelukis mulut dan kaki yang berbasis di Swiss. Lewat organisasi inilah, ia mencoba mengirimkan hasil karyanya. Ternyata usahanya tak sia-sia. Honor pertama untuk lukisannya dihargai 300 ribu rupiah. Sejak saat itu, ia rutin mengirimkan 3 hingga 5 lukisan ke Swiss setiap bulan. Untuk satu lukisan, Agus dibayar 1.250 franc Swiss, atau sekitar 15 juta rupiah. Jika lukisannya terpilih masuk seleksi untuk dijadikan desain kartu pos, kalender, atau desain kartu lebaran, ia akan mendapatkan tambahan lagi sekitar 600 hingga 700 franc Swiss setara dengan 8,6 juta rupiah. Hingga saat ini, 345 buah lukisan naturalis realis karya Agus telah terjual. Konsumennya kebanyakan datang dari mancanegara. Kita mendapat donor dari AMFPA, sangat senang sekali dan bangga bahwa kita karena sudah ada yang memasarkan dan kita untuk bisa reproduksi dan memacu lebih baik lagi untuk ke depannya. Sebagai seorang difabel, Agus memang layak dijadikan inspirator. Selain mahir melukis, Agus juga memiliki toko bangunan. Ia bahkan melayani sendiri para pelagannya. Yang juga menakjubkan kepiawayan Agus mengemudikan kendaraan bermotor. Memang semua alat kemudi yang digunakannya telah dimodifikasi, menyesuaikan kondisi fisiknya. Misalnya, persneling, pengatur kecepatan atau speedometer, dan rem. Sebuah pipa besi menjadi penyambung bagian-bagian kemudi agar Agus dapat menyetir dengan nyaman layaknya orang normal. Agus juga jauh dari kesan tidak percaya diri. Hal ini dibuktikan dengan menikah history yang setia menampinginya hingga kini. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua orang anak, Najwa dan Farah. Buah hati yang menambah lengkap kebahagiaan hidup Agus. Saya bangganya itu, walaupun Bapak itu istilahnya itu enggak sempurna, tapi dia itu bisa melakukan hal-hal yang orang lain bisa. Saya itu salutnya itu begitu. Kayak misalkan sholat gitu ya, logikanya itu kan dia enggak bisa. Enggak bisa kayak rukus, wujud itu ya, berdiri itu. Ternyata dia bisa itu, terus kayak hal-hal kecil itu ya bisa. Kayak lantar anak sekolah, itu kan kalau kepepet gitu enggak ada yang jemput Bapak sendiri bisa. Yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, Agus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Ia berharap suatu saat dapat membuka galeri dan memamerkan karya-karyanya. Untuk keinginan yang akan datang, impian saya yaitu sebagai pelukis, apalagi saya sedang Maret 2013, saya diterima sebagai associate member, yaitu untuk kedepannya kita harus bisa pameran tunggal. Entah kita waktunya kapan dan kita mulai saat ini, setelah kita bikin persiapan, lukisan yang guresannya mateng maupun framenya baru, itu kita untuk pergi ke luar kota mencari lokasi yang strategis dan bisa saya pakai untuk pameran tunggal. Berangkat dari tekad tidak ingin dibedah-bedakan dengan orang lain, Agus Yusuf justru menjadi sosok yang bisa dijadikan inspirasi setiap orang. Ketidaksempurnaan fisik bukanlah penghalang untuk tetap berkarya. Dengan tekad yang kuat, segala hal dapat dilakukan dengan baik seiring doa. Dari Madiun, sebuah kota kecil di Jawa Timur, lukisan Agus telah melanglang buwana hingga ke penjuru dunia. Francis Kauri, Muhammad Rajat, melaporkan untuk NET.